Hai guys, hari ini aku bakalan bikin menu yang super duper banget loh Pertama-tama kita masak telur ceplok dulu, ini kuningnya dipisah biar hasilnya cantik guys Oke jangan lupa dibalik, pastinya biar matangnya merata ya guys Nah kalau udah matang merata, ini tinggal kita angkat aja Nah untuk langkah selanjutnya, sekarang aku bakalan tumis bawang putih Kita aduk-aduk sampai harum Tambahkan bawang merah, kita aduk kembali, setelah itu tambahkan air secukupnya aja guys Lalu tambahkan juga bumbu tom yum instant sambil diaduk Setelah itu tambahkan cabai rawit domba Kemudian kita tambahkan telur, ini aku saring biar kuningnya gak kecampur Tapi berhubung susah nyaringnya, jadi aku tumpahin aja guys Oh iya, jangan lupa kita tambahkan penyedap rasa pakai sasa bumbu ekstrak daging ayam Diaduk-aduk sampai merata, kita tuang jamur kuping Kalau udah kecampur, aku tambahin juga mentimun guys Sambil diaduk, terakhir aku tambahkan pakcoy guys Kita aduk kembali sampai merata Kemudian kita gebrusin telur ceplok yang tadi udah dimasak Sambil diaduk sampai bumbunya meresap Kalau udah mateng, tinggal disajikan guys Hai guys, di video kali ini aku bakalan bikin menu yang super duper banget loh Buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya Langkah pertama, masukkan daging sapi, tambahkan kuning telur yang sudah dikocok Kemudian kita bakal haluskan Untuk menghaluskannya, menggunakan chopper dari Mitochiba CH200 guys Nah kalau udah, sekarang kita bakalan tumis bawang putih Aduk sampai harum, tambahkan bawang merah Sambil diaduk, tambahkan juga cabai merah Diaduk kembali guys Nah kalau udah, kita tuang Telur dan daging sapi yang sudah dihaluskan, sambil disari Biar daging sapinya kepisah gitu loh guys Tapi karena susah, jadi aku gebrusin semuanya aja deh Oke, kemudian kita aduk-aduk Sampai telurnya matang kayak gini ya guys Kalau udah, tambahkan kacang panjang Sambil diaduk sampai semuanya tercampur merata Kemudian tambahkan penyedap rasa Lada bubuk dan juga garam guys Tambahkan juga sedikit air Kemudian kita bakalan aduk sampai semuanya tercampur merata dan matang Kalau udah, tinggal disajikan deh Kita bikin empal gentong versi DEBM yuk Bahannya simpel banget Kalian cukup siapin daging sapi Rebus kurang lebih 15 menit Udah kayak gitu, tinggal diangkat aja Buat bumbu halusnya Disini aku udah siapin bawang merah, bawang putih Gunyit sama kemiri Udah kayak gitu, tinggal aku coper Pakai coper mitochiba CH200 Kalau bumbunya udah dirasa halus Sekarang aku bakalan tumis bumbunya sampai matang Aku kasih perasan jeruk limau Tuang telur ayam yang udah direbus Udah kayak gitu, tinggal diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Tuang secukupnya air Udah kayak gitu, kalian bisa tuangin Daging sapi yang udah kalian rebus sebelumnya Oh iya guys, jangan lupa Kasih santan cair, penyedap rasa Garam, merica, sesuai selera ya Kalau udah dirasa matang Kalian bisa langsung angkat Lalu sajikan Selamat mencoba Janganlah menyelesaikan pekerjaan di awal waktu Hargailah deadline yang sudah dibuat atasanmu Karena kekuatan super manusia muncul ketika mepet deadline Kalau bisa mepet, kenapa harus jauh-jauh hari? Karena pekerjaan yang diselesaikan terlalu cepat Adalah awal dari pekerjaan baru Guys, buat kalian yang punya tempat telur Atau bekas telur Jangan dibuang deh Kali ini aku bakalan bikin Kreasi dari tempat telur Yang super lucu banget Bahannya simple banget Kalian siapin semua rasa nutrijal Yang kalian punya di rumah Udah kayak gitu Bisa kalian masak Dan kalian sajikan ke dalam tempat kayak gini Buat tempatnya disini aku pake bekas telur Yang udah aku rendam kurang lebih 5 hari Nah selanjutnya juga Disini aku bakalan bikin nutrijal rasa melon Udah kayak gitu dimasak sampe mendidih ya guys Kalau udah mendidih Kalian bisa langsung tuangin nutrijalnya Kedalam cetakan yang sebelumnya Nah buat layer selanjutnya Disini aku bakalan bikin nutrijal light Buat stroberi di DBM Hanya boleh dikonsumsi 100 gram ya guys Dan pantang ketemu santan cair Nah karena tadi aku pake santan cair Jadi ini nutrijalnya Buat yang gak diet ya guys Nah selanjutnya disini Aku bakalan bikin nutrijal kelapa Buat layer terakhir Kalau udah dimasak sampe mendidih Kalian bisa langsung tuangin Kedalam cetakan yang udah tadi diisi sebelumnya Ini dia kreasi nutrijalnya udah jadi Selamat mencoba ya guys Semoga bermanfaat Guys kita bikin kreasi jelly yang super cantik yuk Langkah pertama kita masak nutrijal yogurt Rasa stroberi Kita tuang ke dalam pan Kemudian kita tambahkan 1 saset gula diet Dan juga 500 ml air Kemudian kita masak sambil diaduk-aduk Sampai jelinya mendidih Nah kalau udah aku tambahkan fruity acidnya nih guys Kita tuang aja ke dalam jelinya Jangan lupa diaduk-aduk Sampai tercampur Nah setelah itu kita angkat Kemudian aku bakalan tuang ke dalam cetakan Yang bentuknya bunga gini nih guys Ini kita tuang sampe semua cetakannya penuh dengan jelinya ya guys Nah kalau udah kita tunggu hingga jelinya mengeras dan dingin Kemudian aku masak 1 bungkus nutrijal yogurt Rasa blackcurrant Kita tuang ke dalam pan Dan jangan lupa kita tambahkan 1 saset gula diet Dan juga 500 ml air Lalu kita masak sambil diaduk-aduk Sampai jelinya mendidih seperti ini ya guys Nah kalau udah ini tinggal kita angkat Nah sekarang aku bakalan tuang ke dalam cetakan Yang bentuknya kayak gini nih guys Kita tuang satu persatu sampai cetakannya penuh dengan jelinya ya guys Kalau udah kita tunggu hingga jelinya mengeras dan dingin Kemudian aku masak 1 bungkus nutrijal rasa sirsak Kita tuang aja ke dalam pan Kemudian tambahkan juga 1 saset gula diet Dan juga 500 ml air Seperti biasa ini bakalan kita masak Sambil diaduk-aduk sampai jelinya mendidih ya guys Nah kalau udah sekarang aku bakalan tuang ke dalam cetakan Yang bentuknya kayak gini Ini dituangnya cuma sedikit aja ya guys Nah setelah itu aku bakalan potong-potong 100 gram stroberi Kalau udah dipotong-potong kita sisihkan ke dalam piring Kemudian aku bakalan susun di atas jeli yang bening tadi nih guys Setelah itu aku bakalan taruh juga jeli bunganya di atas jeli yang bening ini guys Nah ini aku bakalan susun selang-seling jeli bunga dan juga stroberi guys Nah untuk susunannya ini boleh bebas sesuai selera masing-masing ya guys Nah kalau misalkan jeli dan stroberinya sudah selesai disusun selang-seling Kemudian kita tuang kembali jeli beningnya di atas stroberi dan jeli bunganya ya guys Untuk langkah berikutnya sekarang aku masak 1 bungkus nutrijal rasa coklat Kita tuang ke dalam pan Lalu aku tambahkan juga 1 bungkus gula diet dan juga 500 ml air Seperti biasa ya guys kita masak sambil diaduk-aduk sampai jelinya mendidih seperti ini Kalau udah sekarang aku bakalan tuang ke dalam wadah bening kayak gini nih guys Kita tuang sampai semuanya penuh dengan jeli Sisanya aku tuang ke dalam cetakan yang besar ini kemudian kita tunggu hingga jelinya dingin Oh iya kalian tau gak sih guys kalau nutrijal itu mengandung tinggi kalsium, vitamin D, dan serat pangan Sehingga selain sehat nutrijal juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB loh Terutama bagi orang-orang yang suka konstipasi seperti ibu hamil nutrijal sangat cocok untuk dikonsumsi Selain itu nutrijal juga bagus untuk menurunkan berat badan loh Sehingga yang mau diet tinggal diganti aja gulanya dengan gula diet Jadi jangan lupa stok nutrijalnya di rumah ya guys Nutrijal kayak serat kayak manfaat Nah ini dia hasilnya jeli yang super cantik bisa untuk ide jualan nih guys Selamat mencoba ya semoga resepnya bermanfaat